Kelompok Hamas memperingatkan Israel soal serangan di Rafah belakangan ini. Hamas menyatakan bahwa serangan itu bisa mengancam perundingan terkait pembebasan Sandra yang tersisa. Pernyataan itu diungkapkan Hamas pada Minggu 11 Februari 2024 saat Israel mengaku akan memperluas operasi militernya di Rafah. Sebelumnya, perundingan baru untuk menghentikan pertempuran telah diadakan di Cairo, Mesir. Hamas pun terbuka untuk kejatan senjata, termasuk kemungkinan soal adanya pertukaran Sandra dengan perempuan dan anak-anak yang ditahan Israel. Namun, pada awal pekan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu pasukannya untuk bersiap memasuki Rafah. Rencana itu sebagai bagian dari tujuan Israel untuk memusnahkan Hamas. Rencana Netanyahu itu justru mendapatkan seruan dari berbagai pihak. Para sekutunya di barat meminta Israel untuk tidak menyerang kota yang berada di perbatasan dengan Mesir itu. Sebab, Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi penduduk Gaza yang sebelumnya melarikan diri dari serangan brutal Israel di wilayah lainnya. Pemerintah negara-negara asing termasuk Amerika Serikat dan berbagai organisasi kemanusiaan telah menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai dampak dari serangan di Rafah terhadap pengungsi. Dilaporkan sekitar 1,4 juta orang atau sekitar setengah total penduduk Gaza memadati Rafah dan tinggal di tenda-tenda pengungsian, bahkan di luar tenda. Para pengungsi di Rafah juga mulai kekurangan pasokan makanan, air, medis, dan kebutuhan lainnya. Hamas juga memberingatkan akan ada puluhan ribu penduduk yang tewas dan terluka jika Israel menyerang Rafah. Menurut Hamas, jika rencana itu terjadi, akan menimbulkan dampak bencana di wilayah tersebut. Hamas juga menyebut akan meminta pertanggung jawaban pemerintah Amerika Serikat, komunitas internasional, dan penduduk Israel jika Rafah diserang. Terima kasih telah menonton!